salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program saat adu lima menit untuk kedisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari 1 Korintus 13 ayat 4 firman Tuhan berkata ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong sahabat Kristus salah satu ciri-ciri kasih yaitu tidak memegahkan diri dan tidak sombong kata memegahkan diri memiliki pengertian membual suka melebih-lebihkan kalau berbicara dan merasa dirinya paling hebat dibandingkan yang lain sedangkan kata sombong dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai menghargai diri secara berlebihan dalam dunia yang semakin berkembang ini sadar atau tidak kita sedang ditarik pada situasi untuk memegahkan diri dan menjadi sombong betapa tidak ketika orang melakukan sesuatu selalu ingin menunjukkan di media sosial yang dimiliki kalau sedang jalan-jalan di suatu tempat orang selalu posting ketika membeli barang mewah dengan harga mahal orang pun suka memamerkannya saat bisa mencapai sesuatu yang tinggi berupa jabatan kedudukan atau harta yang dimiliki tidak lupa orang suka memang menunjukkannya pada orang lain Hai sahabat Kristus hati-hati jangan sampai apa yang kita tunjukkan pada orang lain menjadi sebuah keselombongan terselubung yang tidak kita sadari hari-hari ini kita seringkali diperlihatkan keselombongan anak-anak pejabat yang hidup dalam kemewahan bahkan mereka dengan senangnya menunjukkan pada orang lain gaya hidup yang mereka jalankan kemewahan merupakan hal yang biasa dilakukan dan orang lain harus mengetahuinya Hai hurman Tuhan selalu mengajarkan pada kita kehidupan yang sederhana apa adanya dan menjadi berkat bagi orang lain tidak ada yang perlu kita sombongkan atau pamerkan pada orang lain ketika kita meninggal tidak ada satupun yang kita bawa tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan orang yang hidup dalam kasih akan selalu berpikir bagaimana yang dia miliki akan menjadi berkat bagi orang lain Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami setuju dengan firmanmu yang mengajarkan pada kami supaya kami hidup dalam kasih yaitu dengan cara tidak memegangkan diri dan tidak sombong tidak berlebih-lebihan ketika melakukan sesuatu tidak suka menunjuk-nunjukkan diri pada apa yang kami miliki yang kami sanggup nikmati sampai hari ini tidak membuat orang lain menjadi tertarik atau suka dengan gaya hidup yang kami jalankan tapi kiranya kami boleh menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain kehidupan kami dimanapun menjadi manfaat bagi orang lain dan apa yang kami miliki bagaimana menjadi berkat untuk kehidupan dan manfaat bagi orang lain terima kasih Tuhan Yesus kami akan melangkah sepanjang hari ini karena pada kami diberikan kerendahan hati diberikan hati yang menjalankan hidup dengan sederhana dan selalu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan ini hidup kami ini diri kami ini segala sesuatu yang ada pada kami pakai hidup kami sebagai alatmu pakai kami Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan percayakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat Kristus satu-satunya hal yang boleh kita tunjukkan pada orang lain yaitu kita memiliki keselamatan di dalam Kristus hal inilah yang bisa kita banggakan supaya orang lain mengetahui dan mengikutinya salam dari saya pendeta Oki Iraharjo dari Mijpa Ministry tetap setia sampai ke atas akhir Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih